Hidup santri, hidup santri, hidup santri, takbir Santri, orang yang belajar agama, santri adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik Tempat tinggal santri, tempat mondok santri disebut dengan pesantrian Diedit, jadilah pesantrian, itu menurut satu pendapat Santri adalah orang baik, santri adalah orang hebat, santri adalah orang yang selalu belajar kitab suci dan agama Tempat mereka mondok disebut pesantrian yang pada akhirnya diistilahkan dengan pesantrian Kenapa harus ada hari santri? Itu pertanyaannya tunggu-tunggu sekalian Karena ini sesuai dengan keputusan Bapak Presiden Bapak Jokowi semenjak tahun 2015 Bahwa setiap tanggal 22 Oktober Di setiap tahun dilaksanakannya Hari Santri Nasional Tepuk tangan sekali buat Bapak Presiden kita Kemudian apa latar belakangnya Sehingga mesti di tanggal 22 Oktober itu Ditetapkan sebagai hari santri nasional Karena pada tanggal 22 Oktober 1945 Seorang ulama nasional bahkan tokoh pahlawan nasional Yang namanya K.H. Hashim Ash'ari Yang beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama Apa yang beliau cetuskan di tanggal tersebut? Beliau mencetuskan fatwa resolusi jihad Resolusi jihad Santri dan para ulama Apa itu resolusi jihad? Adalah merupakan satu fatwa Yang berisi tentang kewajiban berjihad bagi santri dan para ulama Berjihad dalam rangka apa? Adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dengan melawan penjajah yang masih berada di negara kita Negara Indonesia Resolusi jihad Dicituskan untuk mempertahankan kemerdekaan Untuk mempertahankan kemerdekaan RI Setelah Indonesia kembali diserang oleh sekutu Maka agak aneh santri-santri sekalian Di saat kita merayakan Hari kita, hari santri Kita melaksanakannya mungkin agak canggung-canggung Agak malu-malu Sehingga di awal-awal ada yang tertawa Ayo Tengku, momen ini momen yang sangat luar biasa Yakinkanlah kalau kita tidak pernah hormat terhadap merah putih Kalau kita tidak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya Yakinkanlah Kalian tidak akan bisa cinta terhadap negara Indonesia ini Bahkan yang timbul Bahkan yang tumbuh di hati kalian adalah semakin hari Semakin benci terhadap negara kita Itu ideologi yang salah santri-santri sekalian Hubul watan minal iman Cinta tanah air adalah bagian dari iman Saya pribadi, pengalaman saya pribadi Tengku, saya semakin cinta terhadap RI NKRI harga mati Dengan saya sering mengikuti upacara Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Yakinkanlah santri-santri sekalian Bila kalian tidak sungguh-sungguh menyanyikannya Kalian akan menjadi orang-orang berikutnya Yang benci terhadap negara sendiri Aneh alias ajaib Tengku-tengku sekalian Kemudian kenapa hari santri ini harus diperingati Tengku-tengku sekalian Tujuannya tidak ada lain adalah untuk memperingati santri Untuk memperingati ulama Di dalam memperjuangkan Dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Itulah inti daripada peringatan hari santri Dimana pada saat itu seluruh santri berjihad Seluruh santri berjuang bersatu dengan ulama Untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita Negara Republik Indonesia Dan santri-santri sekalian yang kami cintai Yang diperingati Biasanya adalah sesuatu hal yang penting Sesuatu hal yang luar biasa Di kalender kita Di kalender negara kita Indonesia Harus ada hadis santri Pertanda apa? Pertanda bahwa santri adalah aset yang sangat penting Aset yang luar biasa bagi bangsa dan agama kita Maka jangan pernah menyesal jadi santri Maka jangan pernah malu menjadi santri Hidup santri Hidup santri Hidup santri Takbir Itulah tunggu-tunggu sekalian Tujuan Makna yang tersimpan Dari tujuan kita Merayakan Memperingati Hari Santri Nasional Dengan jihad santri Negeri akan jaya Jihad santri Adalah untuk membangun negeri Tunggu-tunggu sekalian Santri adalah pahlawan-pahlawan pendidikan Santri adalah pejuang-pejuang Dalam hal melawan kebodohan Inilah yang dicontohkan oleh ayah kita Inilah yang dicontohkan Yang diwariskan oleh ayah kita Santri-santri sekalian Dimana ayah kita hari ini Beliau tidak berjihad dengan fisik beliau Tapi beliau hari ini berjihad Dengan intelektual dan sosial Itulah yang paling penting hari ini Tunggu-tunggu sekalian Santri butuh Dibutuhkan lahir santri-santri intelektual Perlu Untuk melawan pendapat-pendapat yang tidak benar Al-Quran dikatakan tidak rasional Itu butuh intelektual kita Tunggu Intelektualitas kita untuk melawan pendapat itu Tunggu Kemudian di bidang sosial Kita juga perlu untuk berjihad Tunggu-tunggu sekalian Inilah yang diwariskan Inilah yang dicontohkan oleh ayah kita bersama Tunggu-tunggu sekalian Hari ini kita berjihad Santri hari ini berjihad Tapi tidak berjihad dengan fisik Melainkan berjihad Lewat intelektualitas dan sosial Tunggu-tunggu sekalian Oleh karena itu Santri itu wajib berperan Santri tidak boleh berperan Tunggu-tunggu sekalian Kita santri harus berperan Tidak boleh berperan Tunggu-tunggu sekalian Berperan berasal dari kata Baper Apa itu baper? Bawa perasaan Itu dulu Masa lalu Masa lalu boleh baper Bawa perasaan Tetapi masa lalu itu harus kita hilangkan Jadikan baper hari ini adalah Bawa perubahan Santri baper Santri apa? Dengan kehadiran kita di dunia ini Dengan kehadiran kita di negara ini Kita menjadi sumber perubahan Bagi negara kita Setuju? Tunggu-tunggu sekalian Jangan pernah baper Bawa perasaan Apalagi Kalau baper itu diartikan dengan Bawa pernikahan Itu sudah sangat luar biasa Tunggu-tunggu sekalian Jadi dalam momen ini Ayo kita santri Wajib berperan Kita santri Haram Baperan Maka oleh karena itu Santri tidak boleh lambat Santri harus Gercep Gerak cepat Kenapa? Karena peran Santri selalu dinantikan Oleh masyarakat Tunggu-tunggu sekalian Berta tepui Legitanya Yang bahwa Orang tidak peduli Terhadap kita Tunggu Orang tidak Benar-benar sayang Terhadap kita Tunggu Ini yang harus kita ketahui Tunggu Mereka tidak peduli Terhadap kita Mereka tidak peduli Dengan kesusahan Dan kesulitan kita Tapi apa yang mereka peduli Apa yang orang luar peduli Terhadap kita Adalah Kesalahan Kesalahan kita Hari ini Apa yang ulama lakukan Yang salah itu Yang diperhatikan Hari ini Apa yang Kesalahan yang dilakukan Oleh santri Itu yang Menjadi perhatian Tunggu-tunggu sekalian Mereka tidak pernah Memperhatikan Kesulitan dan Kesalahan kita Tapi yang mereka Perhatikan Adalah selalu Kesalahan Kesalahan kita Maka ayo bangun Jangan tidur Mari bergerak Mari berperan Jangan Bah peran Santri-santri sekalian Teruslah berkarya Jangan pernah Tanya duitnya Sampai Karya Anda Akan dibeli Dengan harga yang Terlalu tinggi Dengan harga Yang tidak Terhingga Kita santri Dikasih Cobaan Kita cobain Dikasih Nikmat Kita nikmatin Makanya Santri Tidak boleh Bah Peran Tunggu-tunggu sekalian Karena hidup Di dunia Bagaikan pelayaran Tunggu Kehidupan kita Di dunia Bagaikan pelayaran Bagaimana pelayaran Tunggu Dimana disitu Ada ombak Dimana disitu Ada badai Apakah kewajiban Kita fokus Bagaimana menghilangkan Badai Dan ombak Tersebut Tidak Tunggu-tunggu sekalian Itu akan membuat Anda capek Kita fokus Di dunia pelayaran Bukan bagaimana Menghilangkan Badai Bukan bagaimana Menghentikan Ombak Karena itu sesuatu Yang wajib Ada Tunggu Tetapi bagaimana Kita mengimprove Diri kita Membuat diri kita Menjadi tangguh Agar bisa Menaklukkan Badai Dan ombak Tersebut Sepakat Tunggu-tunggu sekalian Jangan baper Terhadap kesulitan Yang ada di daya Jangan baper Terhadap kesusahan Yang ada di dunia Santri Karena itu Bagaikan Ombak Dan badai Tunggu Itu wajib Ada Tugas kita Adalah mempersiapkan Diri Bagaimana Kita menjadi Pribadi yang tangguh Untuk melewati Itu semua Karena ombak Pasti ada Dan badai Pasti Berlalu Kemudian Tunggu-tunggu sekalian Apa sih Ciri santri Ataupun Karakter yang selalu Disematkan Perhatikan Tunggu Ini penting Apa Karakter yang selalu Disematkan Oleh orang lain Terhadap santri Tunggu Merujuk pada Satu pendapat Santri Dihurus Santri itu Ada Tanya Tunggu Santri Ta Tri Kan ada Tanya Itu merujuk Pada satu pendapat Tunggu Santri Diterjemahkan Ta itu Apa Tarikul Ma'asi Tunggu-tunggu Sekali ya Yang namanya Santri adalah Tarikul Ma'asi Orang yang Tidak lagi Melakukan Maksiat Bila kita Santri Masih Melakukan Maksiat Mungkin Dipertanyakan Status Santrinya Tunggu Tapi Kalau kita Telah Menjadi Santri Maka Segala Maksiat Tinggalkanlah Dan Maksiat Yang paling Mudah Dilakukan Adalah Maksiat Lidah Tunggu-tunggu Sekalian Maka Pastikan Tunggu-tunggu Sekalian Dari Mulut Kita Santri Babu Salam Al-Aziziyah Harus Keluar Kalimat Kalimat Yang menjadi Solusi Bagi Permasalahan Permasalahan Yang sedang Terjadi Di bangsa Kita Jangan Pernah Keluarkan Dari Mulut Kita Bahasa Provokasi Ujaran Ujaran Kebencian Yang akan Menghancurkan Dan Meretakkan Tunggu-tunggu Sekalian Pastikan Pastikan Kata Kata Keluar Dari Mulut Kita Adalah Kata Kata Yang Bisa Mendamaikan Kata Kata Yang Bisa Menyatukan Sepakat Tunggu-tunggu Sekalian Maka Pastikanlah Santri Hadir Benar-benar Menjadi Solusi Bukan Penambah Masalah Bagi Agama Dan Bangsa Kita Sekali Lagi Saya ulang Pastikan Kehadiran Kita Sebagai Santri Menjadi Solusi Bagi Permasalahan Yang Tengah Dialami Oleh Bangsa Dan Agama Kita Jangan Kehadiran Kita Justru Menjadi Bumerang Menjadi Penambah Masalah Bagi Agama Dan Bangsa Kita Sedikit Tenggu-tenggu Sekalian Kita Melihat Pelajaran Yang Terjadi Di Kota Taif Di mana Nabi Muhammad S.A.W. Meninggalkan Mekah Pergi Sebentar Ke Taif Apa Yang Terjadi Tenggu Nabi Mengharapkan Di Taif Bahwa Beliau Diterima Dengan Baik Diperlakukan Dengan Baik Mereka Mau Membantu Nabi Dalam Menjalankan Agama Tapi Ternyata Apa Yang Dirasakan Oleh Nabi Semua Di luar Ekspektasi Nabi Tenggu Sekalian Nabi Di kota Taif Dilempar Dengan Batu Dilempar Dengan Kekotoran Dipukul Sampai Badannya Berdarah Darah Tenggu Kenapa Masyarakat Taif Memukul Nabi Melempar Nabi Karena Mereka Terprovokasi Dengan Ujaran Ujaran Kebencian Yang disampaikan Oleh Orang-orang Yang tidak Cinta Terhadap Nabi Lihat Bagaimana Perjuangan Nabi Kita Nabi Terbaik Tapi Menjadi Korban Haba Haba Provokasi Yang disampaikan Oleh Orang-orang Yang tidak Bertanggung Jawab Kita Sebagai Santri Jangan Pernah Mengeluarkan Kata-kata Yang Sifatnya Provokasi Kadang-kadang Bisa Menghancurkan Orang Terbaik Sepakat Tenggu Sekalian Sepakat Tapi Nabi Adalah Uswatun Hasana Nabi Mengikapi Dengan Sikap Yang Sangat Proporsional Walaupun Demikian Diperlakukan Tapi Nabi Tetap Mendoakan Mudah-mudahan Dari Keturunan Mereka Lahir Orang-orang Yang Bersyahadah Asyahadu 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 Alla Ilaha Illallah Wasyahadu Anna Muhammad Rasulullah Dan Ternyata Doa Nabi Diterima Hari Ini Sampai Hari Ini Kota Taif Semuanya Orang Beriman Terhadap Nabi Dan Terhadap Allah Doa Yang Terindah Yang Keluar Dari Nabi Allahumma Di Qawmi Fa Innahum Ya La Ya Lamun Ya Allah Tunjukilah Kaumku Karena Mereka Tidak Tahu Kapan Nabi Mendoakan Itu Di saat Malaikat Menawarkan Kepada Nabi Nabi Silahkan Pilih Gunung Apa Yang Engkau Suka Akan Saya Timpakan Terhadap Kaum Nyan Permintaan Malaikat Menawarkan Kepada Nabi Muhammad Pilih Nanyo Ataupun Bangun Nanyo Mangat Long Timpa Di atas Kau Mangat Kemah Emendum Tapi Apa Yang Di Respon Oleh Nabi Muhammad Tunjukkanlah Kaumku Karena Mereka Tidak Tahu Tengku Tengku Sekalian Inilah Sebenarnya Respon Respon Seperti Itu Yang Harus Kita Contohkan Respon Proporsional Respon Yang Baik Dari Seorang Nabi Dan Itu Harus Ada Pada Diri Kita Santri Keluar Dari Mulut Kita Kadang Kadang Ujaran Kebencian Kadang Kadang Menjurus Terhadap Hina Penghinaan Terhadap Ulama Orangnya Tanya Latah Dengan Media Tengku Di saat Ada Orang Yang Menghina Ulama Mencaci Ulama Latah Langsung Tengku Respon Tapi Saya Lebih Senang Lebih Bijak Ayo Kita Evaluasi Diri Tengku Apakah Kita Termasuk Di dalam Orang Yang Menghina Ulama Kita Adalah Ulama Guru Kita Adalah Pewaris Nabi Tapi Coba Bayangkan Tengku Hari Ini Ada Warisan Guru Ada Wasiat Guru Ada Perintah Guru Yang Tidak Kita Lakukan Apakah Itu Bukan Tidak Menghargai Ulama Tengku Apakah Itu Tidak Masuk Di Dalam Menghina Ulama Tengku Coba Bayangkan Tengku Tanya Selalu Menuduh Orang Menghina Ulama Mencaci Ulama Tapi Kita Sendiri Tidak Pernah Kita Pikirkan Kadang Kita Sebagai Santri Katanya Cinta Terhadap Ulama Tapi Wasiat Ayah Tidak Kita Jalankan Perintah Ayah Tidak Pernah Kita Jalankan Ayah Ulama Tidak Mematuhi Perintah Beliau Itu Tidak Menghargai Beliau Tidak Menghargai Ulama Tidak Menghargai Ulama Masuk Dalam Menghina Ulama Tengku Tengku Sekal Ayo Dalam Ustazah Dan Ustaz Ustaz Sekalian Bila Ada Pelatihan Soft Skill Maka Soft Skill Yang Pertama Yang Harus Dilatih Adalah Akhlak Tengku Tengku Sekalian Karena Akhlak Sumber Bagi Karya Karya Besar Tengku Tengku Sekalian Didiklah Hatimu Agar Engkau Tidak Berbangga Diri Didik Matamu Agar Matamu Tidak Memandang Tidak Memandang Apa Tidak Memandang Rendah Siapapun Karena Siapapun Bisa Menjadi Apapun Sehingga Tidak Ulang Tengku Didik Hati Anda Agar Anda Tidak Berbangga Diri Sebagai Seorang Santri Didik Mata Anda Agar Anda Tidak Memandang Memandang Apa Tidak Memandang Rendah Siapapun Karena Siapapun Bisa Menjadi Apapun Oke Baik Sebagai penutup Ikuti Apa yang Saya Ucapkan Ikuti Apa yang Saya Ucapkan Tidak Yang Nyantri Kecuali Hidupnya Berkah Tidak Yang Nyantri Kecuali Hidupnya Jaya Tidak Yang Nyantri Kecuali Hidupnya Kaya Santri Sati Santri Soleh Taat Dan Kecil Baik Demikian Daripada Luntuan Mari Sama-sama Inum Tamu doa Ba'Allah Sejenak Musi Menit Mentang Dengan Khusuk Dengan Penutawaduk Mudah-mudahan Doa kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ba'udzubillah Minasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wafi Ni'amahu Waiyukafi'u Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdul Kama Yanbagili Jalali Wajihikal Karimi Wa Azhimi Sultanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Ahsin Aqibatana Fi Fil Umuri Kulliha Wa Ajirna Min Khizid Dunya Wa Adabil Akhirah Ya Allah Ya Tuhan Kami Jadikanlah Kami Santri Santri Yang bisa Berbakti Kepada Kedua Orang tua Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Jadikanlah Kami Santri Santri Yang Patuh Dan Taat Terhadap Guru Guru Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Jadikanlah Kami Santri Yang Cinta Menjaga Mengamalkan Warisan Dan Sunnah Sunnah Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya Allah Jadikanlah Kami Santri Santri Yang Mau Dan Sanggup Melanjutkan Perjuangan Guru Kami Perjuangan Ayah Kami Tengku Haji Muhammad Yusuf Bin Tengku Haji Abdul Wahab Ya 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 Tuhan Kami Jadikanlah Kami Sebagai Santri Yang Bisa Menjaga Amanah Bisa Menjaga Wasiat Dari Guru Guru Kami Ya Allah Ya Tuhan Kami Jangan Jadikan Kami Bagian Dari Santri Santri Yang Berkhianat Bagian Daripada Santri Santri Yang Munafiq Ya Allah Jadikanlah Kehadiran Kami Sebagai Solusi Bagi Masalah Yang Sedang Diterima Yang Sedang Dialami Oleh Bangsa Dan Agama Kami Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqina Azaban Nar Wassalamuala Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Sohbi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dima Dima Terima kasih.